Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di konten selera ramadhan bersama saya Fira Pada kesempatan kali ini saya akan sharing menu spesial Yang biasa disajikan saat idul fitri Nah apalagi kalau bukan opor ayam Nah bahan-bahan yang kita butuhkan Tentu saja ini ada ayam Ini ayamnya sudah kita potong-potong Dan juga sudah kita cuci bersih ya Lalu untuk bubuk halusnya Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur Jahe dan kunyitnya ini sudah kita goreng terlebih dahulu ya Supaya tidak langu Dan lengkuas Kemudian ini ada ketumbar, jinten Dan juga merica bubuk Nah untuk tambahannya Ini kita menggunakan daun salam Daun jeruk dan juga serai yang sudah dikeprek Langsung aja kita haluskan bumbunya Nah setelah bumbunya halus seperti ini Saatnya kita tumis ya Ini kita tumis ya Bumbunya sampai wangi Jadi ini bumbunya harus benar-benar mateng ya Jangan terlalu sebentar menumisnya Kita tambahkan serai dan juga daun salam Ini serai nya sudah kita geprek ya Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini Dan baunya sudah wangi ya Ini kita masukkan ayamnya Ini saya pakai ayam pejantan Nah kalau mau menggunakan ayam jawa ataupun ayam petelur Ayamnya harusnya direbus terlebih dahulu ya Jadi ini lebih cepat matengnya Kita aduk-aduk Lalu kita tambahkan santan Nah ini santannya sudah kita rebus terlebih dahulu ya Supaya tidak cepat basi Walaupun ini kita rebus kembali begitu ya Ini sedikit saja Supaya ayamnya empuk Nanti kita tambahkan lagi Sambil menunggu ayamnya empuk Kita tambahkan seasoningnya Yaitu gula Gula pasir Ini setengah sendok makan Lalu garam Satu sendok teh Penyedap Ini setengah sendok teh Kita kasih lebih sedikit ya Kemudian ini kita masukkan daun jeruk Yang sudah kita buang tulangnya Aduk-aduk Nah ini setelah ayamnya empuk Kita tambahkan santannya Jadi sisa santan tadi ya Kita masukkan Ini kita biarkan sampai mendidih Setelah ayamnya empuk Nah seperti ini ya Jadi kita cek dulu ayamnya Kalau misalkan menggunakan ayam jawa Tadi ayamnya kita rebus dulu ya Kita matikan apinya Dan kita plating Nah ini juga bisa kita sajikan dengan lontong ya Terakhir kita beri taburan bawang goreng Nah sudah jadi Opor ayam spesial Untuk menemani idul fitri kita semuanya Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah mencoba